Intro Buya Yahya menjawab Baik Buya pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum Allahumma salli ala sidina muhammad Wa ala sidina muhammad Saya hamba Allah ingin bertanya kepada Buya Bagaimana hukumnya jika harus menceraikan istri Namun kondisi istri sedang hamil Syukuran Buya atas jawabannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa harus menceraikan istri Artinya mungkin dia akan menceraikan istrinya Karena sebab-sebab yang sudah diizinkan oleh syariat Misalnya suami istri melanggar tidak patuh Melakukan kefasekan segala macam Lalu ingin menceraikan istri Mungkin seperti itu maksudnya Yang jelas perambu-rambu Seorang suami menceraikan istrinya Tanpa ada alasan adalah haram dan dosa Di hadapan Allah SWT Tanpa ada alasan Tanpa ada alasan yang syari Dan mungkin yang dimaksud alasannya syari Memang istrinya layak untuk dicerai Jadi pembahasannya adalah mencerai waktu hamil Sebab cerai sendiri kan ada dua macam Ada tolak bid'i, ada tolak sunni Tolak bid'i adalah tolak yang haram Bid'i sunni adalah yang sesuai dengan pentujuh Nabi Kalau ingin mencerai istri adalah kisah Sayyidina Umar bin Khattab Putra dari Sayyidina Umar bin Khattab Sayyidina Umar cerita kepada baginda Nabi Bahasanya suami anaknya telah mencerai Istrinya dalam keadaan Nabi mengatakan Murhu liyurajikha Perintahkan dia untuk Merujuk kembali kepada istrinya Falu talikha Tendaknya mencerai istrinya tersebut Dalam keadaan tohiran o hamilan Dalam riwayat sebatu Kemudian dia menjatuhkannya Ini loh haramnya Ini menjatuhkannya adalah Di waktu Di waktu Hed Atau waktu suci yang sudah dikahuli Itu adalah termasuk tolak bid'i Tapi dalam keadaan hamil Itu adalah bukan termasuk tolak bid'i Bukan termasuk tolak diharamkan Perbedaan diantara parulama adalah Membagi tolak adalah dua Yang satu tolak bid'i adalah tolak sunni Yaitu tadi Tolak bid'i hanya ada dua Yaitu waktu hed Atau waktu suci yang sudah dikahuli Kemudian setelahnya adalah sunni Dan karena Hamil adalah bukan hed Bukan suci yang dikahuli Hamil adalah hed Bukan hed Hamil adalah bukan hed Bukan termasuk golongan itu Maka Bukan termasuk golongan tolak bid'i Ada lagi yang membagi jadi tiga Orang mencerai dalam keadaan hamil adalah La bid'i wa la sunni Bukan bid'i bahwa sunni Intinya bahasanya Jika Ini langsung tetap poin bahasanya Seorang laki-laki Menemukan istrinya layak dicerai Kemudian ingin dicerai Di waktu hamil Secerailah Tapi harus tahu bahasanya Kewajiban untuk ngurusi anak Adalah tetap sang Sang bapak Memberi nafkah Nanti kalau anaknya lahir Sampai kapanpun harus Menafkai sang anak Dan biayanya pun harus Ditanggung Termasuk seorang istri Jika menyusui Dia berhak untuk mendapatkan Bantuan daripada suaminya Nah seperti itu Jadi bisa jatuh-jatuh cerainya Ada tambahan lagi Bukan berarti Tolak bid'i itu Haram itu adalah Lalu tidak jatuh cerai Seorang laki-laki Yang mencerai istrinya Dalam keadaan had Maka memang haram Karena tolak bid'i Tapi tetap jatuh Berceraianya Menurut Jumhur ulama Seperti itu Jangan sampai berkata Waktu had Lalu tidak jatuh cerai Enggak Jatuh cerainya Jatuh cerainya Hanya haram saat itu Kemudian Peringatan terakhir Bahasanya Jangan gampang main Cerai dan cerai Dan cerai Sebab adalah Kita perlu diskusi Kalau ada apa-apa Diskusikan yang baik Cari penengah Kadang-kadang Salah faham aja Kalau dibiarkan Salah faham Menjadi salah beneran Lebih baik Beneri pemahamannya Diskusi yang baik Sehingga menjadi Damai Kadang punya anak Dua-tiga Lalu bercerai Semoga Allah Menjaga semuanya Dan mengampuni semuanya Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Melapangkan Hati kita Untuk Melihat kesalahan pasangan Sehingga tidak Gampang kita Gampang seorang suami Mencerai Atau istri minta cerai Dan semoga Allah Menjauhkan ketua Iman Kita Di dalam rumah tangga kita Allah alhamdulillah